Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sahadu sehat selalu diksu 87 Jumpa lagi di channel saya om acus diksu 87 Kali ini saya kan gak akan bahas tentang api hari saya Saya akan bahas tentang anak-an pleci guys Perawatannya seperti aja, seperti apa Langsung saja kita simak bosku oke Jadi kemarin banyak yang minta om acus Gimana cara perawatan anak-an pleci Sebenarnya sih perawatan seperti biasa Kita jemur seperti itu Sepertinya biasa, cuma nanti waktu peloloan Terus pemasteran bagaimana Itu ada anak-an pleci guys Ini masih ada banyak Cuma ini sudah berumur ya Saya nyontohnya yang sudah berumur saja Nah ini ada yang masih yik-yik guys Bentar ya Oke ini yang masih umur mungkin kisaran 1 bulanan lah Ini guys Cua keb, tapi ini bukan cantik guys ya Masih ada yang yik-yik Ini bisa dimasterin dari dini itu sudah harus dimasterin guys ya Untuk pemasterannya kita bahas dulu pemasteran Oke Untuk pemasteran itu seperti apa om? Nah itu di dalam itu Jadi kalau saya memang materi burung hidup guys Jadi biar cepat Nyontohnya burung itu cepat guys Nah Itu ada cesa, banyulangit, kayak gitu Jadi maseranya biar lebih enak Ini guys Ini perciring D87 Ini anak-anak alam sekali lagi guys ya Untuk makannya Dia sudah mau makan Furnutri guys Tuh Sudah saya belajarin Cuman untuk Perawatan pisang Pisang itu jangan lupa Jangan lupa gak dikasih ya Kalau untuk masih kecil kayak gini Masih pengen pisang guys Tuh Tuh Membak nih guys Jadi itu ya Pemasteran dari lolon dini hari ini Sekarang memang udah besar Ya Moga saja nanti Bisa Masuk masterannya guys ya Yang ini sudah Besar nih guys Nih Sudah besar Tuh kotorannya Sudah pur Awal untuk purnya Pakai pur halus aja Jangan pakai pur kayak gini ya Diblajarin dulu Oke Kalau ada yang Misal mau meloloh Kayak yang di video saya Itu kasih Perci yang Bisa meloloh Ya gitu Oke Ini juga kalau masih Meloloh yik-yik guys Dibantu pakai Jangkrik biasanya ya Jadi jangkriknya itu Dipoteli Terus Lep Ini ada gak yang masih Yik-yik Cik-cik Cik guys ya Nah Nanti akan Nah ini guys Jadi kalau yang masih Kayak gini Dibantu dengan Jangkrik Oke Nah Ini sudah Kayak gini Ini enak guys Oke Pakai jangkrik ya Lolohnya Cuman kalau masih dari Lo loloh banget Kecil Kayak gitu guys Itu lebih sulit lagi Per jam Biasanya kita wajib loloh Guys Jadi Jam-jaman Jadi gak bisa ditinggal Makanya itu Anakan di saya itu Mahalnya kenapa ya Dari segi rawatan Terus dari Pemasteran itu Yang sulit guys Nanti kita juga Udah ajarin pur Cuman ini Jangan ditinggal Pisangnya Tuh Oke om Kalau sudah Kayak gitu Rawatannya Ketika masih umur Segini Gimana Nah kalau umur Segini Bisa dijemur guys Cuman sebentar saja Gak usah lama-lama ya Oke Itu perawatannya Seperti itu Seperti biasa Jemur Nanti Mending kayak gini tuh Kenyang guys Burungnya udah kenyang Nanti dimasterin Dengan yang di dalam Insya Allah Nanti masuk Nah kalau yang ini nih Tinggal di Ah ini mah udah enak guys Sehat semua tuh Nah tuh Udah mau makan kan Nah Masuk Tuh Sehat guys Oke om Kalau untuk vitaminnya Di umur berapa Nanti Kalau mau main vitamin Saya gak keburu-buru guys Tiga bulan Empat bulan Itu masih bisa Dek 87 Bagi dua saja Jadi Satu botol ini Dibagi dua Tipis-tipis aja Mainnya guys Gak usah Kenceng-kenceng Oke Yang penting dia mau Berainya udah mau keluar Pisang jangan lupa ya Tetap dikasih Pisangnya pakai pisang apa om Pisang kepok putih Gitu Kayak keju Jangan pakai pisang yang jenis ulin Terus pisang-pisang apa Gitu Dia kurang suka guys Kalau burung itu sukanya kepok putih Kok Jinak-jinak om Jinak guys Karena saya sering interaksi Agak kesedikit Gak apa-apa Wajar Gak masalah guys Oke Untuk bedain jantan Betinanya Bagaimana om acus Oke Jadi untuk Bedain jantan betinanya Itu sebenarnya gini guys Perci itu Umur satu bulan itu Sudah meriwi halus guys Oke Kalau memang satu bulan Dia belum meriwi Kita tunggu sampai dua bulan Tiga bulan belum meriwi Baru kita kasih Deklapan tujuh Kalau masih belum meriwi Ya Tanda-tandaannya Bisa betina Gitu ya Jadi jangan percaya Dengan omongan Bakul Yang katanya Jamin jantan Jamin jantan Cuman gak ada video Meriwi halusnya itu Jangan percaya Meriwi halus itu Pembawaan lagu Dibawa dengan halus Nah Biasanya di leher Ya nanti Itu guys ya Oke Nanti perawatannya Sudah Kalau mandi Biar mandi sendiri Seperti itu Jadi kalau hobi itu Ya kayak gini Ada yang pencetak Ada yang Ini sebenarnya Sudah bisa dikasih Jangkrik guys Cuman mumpung Dia sudah Mau makan pisang Ini Jadi tanpa Jangkrik pun Masih aman Gitu loh Tapi kalau masih Loloan dari Kewecil itu Ya wajib Jangkrik Jangan sekali-kali Dikasih Lolo pur Kayak gini Gak boleh Oke Untuk Masih tahap Lebih kecil dari ini Kalau masih belum Bisa makan Ini kasih pur halus Oke Cuman ini memang Saya ajarin pur Kayak gini Biar dia Cepat Jadi kayak gitu Jadi Ini yang ini Sudah besar guys Agak kesit dikit Gak apa-apa ini Nah Pelan-pelan Yang penting Burung itu Adaptasi Sama lingkungan Lingkungan manusia guys Jadi biar Gak takut Janti kerodong Kayak gitu Kerodong terus Nanti dia Gak Adaptasi guys Tuh Pisangnya tuh Mulus guys Putih Ini kok Pak putih guys Cakep-cakep Bodi Ini endemic mana om Saya gak sebutkan lah Endemic nanti mahal guys Yang jelas Percih kalau Di saya tuh Sudah saya pilih-pilihin guys Cakep-cakep guys Jangan cek dulu Cakep-cakep Berapa om Kalau dia macus Sebenarnya saya Kalau masih Riwi halus Itu 5-50 Cuman Banyak kasus Teman-teman itu Gak bisa Ngerawat Akhirnya ada yang Kejadian Sampai Ya apa ya Mohon maaf Ada yang dead Ada yang kayak gini Akhirnya saya Enggak Enggak berani Jual yang masih Riwi halus Mending yang Riwi kasar Sudah kayak gini Sudah enak guys Jadi dia sudah Mandiri Tinggal kita Full Mastery lagi Om Lihat masternya Om Oke Masternya Sama kok Om Perci saya yang Dulu-dulu guys Ini Nah ini Nah ini perci Saya taruh Kurungan besar guys Biar agak bebas Biar agak bebas guys Nanti percinya Saya taruh Sini Nah itu Siap kirim Itu tiga itu Saya taruh Sini saja Cukup guys Dia akan dengerin Dari sini Gitu ya Jangan dicampur Nanti Gak cu Sampai rusak Keterakanaan Nanti Malah Apa ya Berainya Enggak karuan guys Oke Ini kesini lagi Saya rasa itu Untuk perawatannya Ya tetap Pagi dijemur Jemur saya Di situ guys Agak ekstrim Jadi pagi dijemur Tipis-tipis saja Biar mandi-mandi Sendiri Gak masalah Nanti kasih jangkrik Habis jemur Kasih jangkrik Gitu Oke Jadi cukup kenyang saja Kalau ini sudah mandiri Sudah enak Kalau masih lolohan itu Sampai beli lolohan itu Wah Ribet guys Jadi Jangkrik per jam Terus kayak gitu Wah Sulit Tapi kalau Dari lolohan Sudah dimastri Kayak gini Insya Allah nanti Jadinya akan Nembak guys Tergantung Burungnya Pinter enggaknya Makanya Pemilihan burung Di awal bahan Itu sangat penting guys Yuh Dokoh guys Oke ya Itu ya Pertanyaannya Saya rasa Cukup Perawatannya Jadi kayak gitu Ini saya Aplikasikan lagi lah Ini misalkan Saya enggak Banyak contoh Ini habis jemur Ini pagi ya Bersihin kotorannya Oke Habis itu jemur Disana Habis jemur Kira-kira ya Sementeng gempungnya Enggak Gempungnya udah Enggak ada Atau sudah Enggak gempung Taruh sini Kasih Apa itu Jangkrik Loloin kayak gini guys Oke Kalau sudah dikasih Jangkrik Ini sore Saya kasih lagi guys Kalau sudah kasih Jangkrik Kita tinggal Angin-anginkan Saya kalau Angin-anginkan Habis itu disini Oke Setelah Angin-anginkan Kita masukin Kedalam guys Ini saya contohin Sekalian aja lah Dia sudah adaptasi Dengan lingkungan manusia Bos Saya taruh dalam Hati-hati Kalau naruh kayak gini Soalnya Dari tempat terang Ke Gelap guys Jadi harus Di Adaptasikan dulu Oke Nah Ini sudah adaptasi Taruh sini Tempel Saja guys Tempel Biarin yang Set sini Yang bunyi Jadi kayak Gintum ya Ini yang satunya Ini Ini video Langsung Saja Ini Nah ini Sebenarnya Sudah Waktunya Dipisah guys Sudah Waktunya Disangkar Sendiri-sendiri Saya sebenarnya Jualan guys Mau jual Burung ini Berhubung teman-teman Itu banyak Yang Macus Jual Anak-anaknya Dom Nah Jual Bahannya Nah Akhirnya ya Ini tadi Saya mau jual Cuma nanti Saya gak mau Jual yang Riwi halus Masih kecil Kasian Oke Diamin dulu Biar cahayanya Kena Nah Gini guys Jadi seperti ini ya Setnya ya Untuk pemasteran Saya gak pernah Pakai MP3 Memang Jadi langsung Dari burung ini Ini dari Om Lungogolang Janda Kalau untuk bunyinya Perci-perci saya Pasti teman-teman Sudah Tau lah Kayak Gimana Saya gak Perlu bunyikan Lagi Oke Oke Segitu dulu Itu tadi Semoga video saya Bermanfaat Buat teman-teman Jadi kuncinya Itu tadi ya Rawat burung itu Satu Bahan bagus Dua Pengondisian Di lingkungan Kayak gini ya Lingkungan seperti ini Gak takut dengan manusia Kasih berai Berai Sudah dapat Pasti burung bunyi Yang penting Jantan dulu Oke Segitu Salam Sadu Jatuh Selalu Diksel87 Jatuh